Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani muda melinian Bersemangat dan ingat menjadi petani Itu tidak hal-hal penyasa wabada Kesempatan ini kali ini Saya berada di lahan Lokasi di Probolinggo Tepatnya di desa Jumur Kedahung Kecamatan Leches Kabupaten Probolinggo Di sini saya bersama Mas Pausa Salah satu petani muda yang ada di Probolinggo Yang lagi menanam Apa ini? Salah satu petani muda adalah rambat Yang ini yang ungu Yang ini yang ungu Yang ini yang ungu Yang ungu Yang putih Yang ungu Ini yang ungu Ini yang putih Dua Varietas Yang berbeda Ini asal Probolinggo Ini daunnya yang disini Ini berhasil dari Jumur Asal Kalisat Nah ini tanamnya cuma ditanam gitu saja Kurang lebih 90 sampai 100 hari sudah bisa panen Dalam satu pokok-pohon Ketela rambat ini Bisa menghasilkan 2 sampai 3 kilo Umbi ketela rambat Tanpa mengeluarkan biaya Tanpa mengeluarkan biaya Tidak usah pakai obat Perawatannya juga mudah Dan ini uji coba di dataran rendah tanamnya Jadi ini biasanya di dataran tinggi Yang tanahnya gembur Atau tanah berpasir Itu cocok Ini coba di lahan bekas tanaman bawang Untuk budidaya Ketela rambat ini Ya mas Fawasan ya 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 betul sekali Ini miliknya mas Fawasan ini Untuk uji coba Karena bekas tanaman bawang merahnya Kemarin Gagalpanin Diserang apa kenapa Jendapirang Karena di Purpodinggo Sangat Serangan jendapirang Sangat mengkhawatirkan Masyarakat Masyarakat untuk bertani Ini jadi Sekarang banyak sekali bertani Beralih Budidaya Banyak yang jagung Banyak yang Teman-teman itu Ini ada beberapa tanaman Nah itu jagung Kacang murah di Purpalinggo Bagi penebas kacang Datang di Purpalinggo Kacang tanah Kacang tanah itu sangat murah Punya bagi itu Luasan tolkopatiga Di tanah berapa itu Ini sama yang 3 ribu Ini Kacang itu Semua sama ini Bukan yang ini Oh yang itu Ini sama yang Yang coba Oh yang 3 juta 3 juta sama yang Yang punya yang lurung itu Iya Sengah hektarnya Ya Murah sekali kacang Ada apa petani ini Daya beli menurun katanya Bibitnya mahal 25 Daya beli menurun Jadi ekonomi Purpalinggo Eh Indonesia Tidak baik-baik saja Ini petani Sangat Apa namanya Banyak yang dalam Baik itu hama penyakit Dan itu juga harganya Yang cukup murah Karena daya beli masyarakat Yang tidak Baik-baik saja Jadi kita bagi Petani Hematlah Pakanan Anda Hematlah uang cash Anda Untuk menjaga Keberlangsungan hidup Sampai 2027 Katanya Inflasi Atau deflasi ini Akan berlangsung Puncak-uncaknya Di tahun 2025 Ini adalah Menyiasati Ketahanan pangan Kita nanam Setelah Atau yang disebut Dengan Subger Bagi teman-teman yang nonton Hati-hati Banyak kendala Jangan tanam dulu Nunggu cuaca bagus Karena di Purpalinggo ini Panasnya Sampai 38 derajat celcius Di Purpalinggo Kalau siang hari Ini Pak Gito Tanamnya Sip Bagus Inovasinya Sangat Kreatif Kreatif Dan Penuh semangat Tetap 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 semangat Petani Tetap semangat Petani muda milenial Tetap semangat Harus semangat 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 Tidak boleh menyerah Tidak boleh menyerah Tidak boleh menyerah Petani itu harus hitam Petani itu harus hitam Semangat Kalau tidak tanam Tidak makan Kalau tidak makan Kasian anak istri Kasian anak istri Di rumah Jadi petani harus tetap semangat Apapun yang terjadi Kita tetap Harus Mandiri Jangan tanam bawang terus Jangan tanam bawang terus Karena bawangnya Tagi tidak baik-baik saja Banyak kendala Baik itu ulat Baik itu janda mirang Baik itu molek Dan lain-lain lainnya Jadi kita harus tanam yang Biayanya murah Hasilnya besar Tanam Ketila rambat